Intro Tahun baru itu banyak orang berdoa, bersyukur dan juga merayakan Selebrasi yang berkaitan dengan kegantian tahun atau kegempitannya tahun baru Tapi kami, saya Edibas Kuru Yuliyono dan Situ Rubi Alia Rajasa dan keluarga kecil kami Harus berada di rumah sakit tentunya sejak tahun 31 Tanggal 31 Tanggal 31 2017 yang lalu Untuk melakukan proses persalinan Dan Alhamdulillah keluarga kecil kami diberikan anugerah dari Tuhan yang makuasa Allah SWT Yang tepatnya tanggal 1 Januari 2018 Kita inginnya berharap pas meledaknya kemang api Pergantian 321 lahirlah putri Untuk melengkapi keluarga kecil Tapi ternyata Tuhan berkata lain Dan Alhamdulillah proses persalinan berjalan dengan lancar secara normal Dan itulah putri kami yang pertama dari anak yang ketiga Keluarga Edibas Kuru Yuliyono dan Situ Rubi Alia Rajasa Dengan nama Gayatri Idalia Yuliyono Alhamdulillah Bagannya 48 cm Dan tubuhnya Mungil, gempal dan sekel Insya Allah seksi gitu Dengan berat 3,590 gram 3,590 Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Ditangani oleh dokter yang sangat handal Sangat baik dan profesional Dan rumah sakit ponok indah juga memberikan Treatment ekselensi service Dan juga Fasilitas yang sangat memadai Dan saya percayai sejak Anak saya yang pertama, kedua, dan yang terakhir ini Selalu mendapatkan Sempatan yang sama Lancar dan baik Dari rumah sakit Tentunya Gayatri Idalia Yuliyono ini Merupakan Pelengkap kebagian ponok kecil kami Saya sudah Bersyukur Bahagia Memiliki Orang putra Yang rangga Dan juga Sakti Dan Alhamdulillah Untuk melengkapi kebagian ini Hadirlah seorang Prinses Atau seorang putri Yang bisa melengkapi kehidupan kami Gayatri ini Kalau boleh Hati dilengkapi oleh Alia Sudah berembuk Dan merenung Dalam-dalam Saya Alia Dan juga Meminta pendapat kepada Orang tua Tentunya Tidak perlu Sihkan isbat Gitu ya Kami pilih Nama Gayatri Yang insya Allah Memiliki makna yang sangat penting Bagi keluarga kami Dan Sejarah di Indonesia Gayatri ini Kami ambil dari Apa namanya Nama Seorang Istri Dari Raden Wijaya Dari Pajar Majapahit Yang kemudian Melahirkan Generasi-generasi Selanjutnya Untuk memberikan Manfaat Bagi Pajar-Pajar Selanjutnya Yaitu Pajar-Raja Yang setelah Raden Wijaya Dan lain-lainnya Gayatri Ini juga bisa diartikan Sebagai kekuatan yang besar Tiga kekuatan besar Kalau saya menyebutkan The mother of all Nature Yang insya Allah Juga memberikan Kemuliaan Kebahagiaan Siraman-siraman Yang berkaitan dengan Keindahan alam Dan juga Kemeriahan dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!